Pemerintah dalam hal ini, pihak-pihak terkait di lapangan telah melakukan persiapan. Seperti kita lihat di beberapa media dan laporan yang saya terima, sudah ada penyekatan-penyekatan di setiap jalur maupun daerah perbatasan. Dan ini tentunya butuh kepatuhan dari masyarakat. Karena tahun lalu, walaupun sudah ada penyekatan dalam bingkai PSBB yang lebih ketat, ternyata peningkatan penularan COVID-19 naik 94 persen. Nah, pemerintah akan secara tegas melakukan penindakan di lapangan. Jika nantinya ditemukan masyarakat yang tetap bepergian di luar dari peraturan pemerintah, ada beberapa wilayah aglomerasi. Di Jakarta ini, wilayahnya adalah Jabodetabek. Dan sudah ada panduan yang jelas. Siapa saja yang boleh melakukan kegiatan lintas aglomerasi. Dan kami di sini betul-betul melakukan tindakan agar masyarakat mematuhi. Nah, wisata yang dimaksud di sini adalah wisata lokal. Jadi untuk Jabodetabek, ya desinasi-desinasi wisata, termasuk juga tempat-tempat seperti wisata berbelanja, wisata olahraga di BBK, wisata berbasis bahari di Ancol, wisata berbasis fauna di Taman Marga Satwa Ragunan, dan lain sebagainya, ini tentunya dalam bingkai PPKM skala mikro diperbolehkan. Namun desinasi-desinasi yang dibuka seandainya oleh Pemprov DKI harus mematuhi... Terima kasih telah menonton!